Intro Maksud saya bersama kami dan kita langsung meluncur ke catatan hukum dan kriminalitas Pemirsa, Unit Pidana Ekonomi Satres Krim Polrestabes Surabaya Kembali mengamankan 16 sopir taksi online Grab yang diduga melakukan order fiktif Karena modus ini mengandalkan poin aplikasi Maka pihak aplikator Grab mengalami kerugian yang ditaksir mencapai dengan angka miliaran rupiah Inilah 16 sopir taksi online Grab yang berhasil diamankan anggota Unit Pidana Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ke 16 driver online ini ditangkap setelah dilaporkan pihak manajemen Grab telah melakukan praktik curang Dengan melakukan order fiktif atau order palsu Dari pengungkapan ini polisi berhasil mengamankan 413 unit handphone berbagai merek Serta 4 buah mobil milik para tersangka Kapolrestabes Surabaya, Kompenspol Rudi Setiawan mengatakan Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan cara membuat Grab khusus antar driver online Yang dilakukan terlebih dahulu Kemudian mereka melakukan order lewat aplikasi Order tersebut lantas diambil sendiri menggunakan akun yang sebelumnya sudah dibuat oleh para driver online Karena modus ini mengandalkan poin aplikasi Maka pihak aplikator Grab mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah Akibat perbuatannya, 16 tersangka ini akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau pasal penipuan seperti yang diatur dalam KUHP Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Kapolrestabes Surabaya Kapolrestabes Surabaya sedang menangani perkara tidak pidana terkait dengan manipulasi informasi elektronik Atau data elektronik Ini kita sudah amankan 413 handphone ya seperti yang kita lihat ini Dan 16 tersangka Dan beberapa rekening di bank ya Ada juga kendaraan roda 4 dan roda 2 Modus operandinya Para tersangka ini sebagai driver di salah satu angkutan online Mereka membuat orderan fiktif Dengan akun penumpang fiktif Terima kasih telah menonton!